Tapi walaupun bahaya mau gak mau warga harus lewat sini Karena ini adalah akses paling dekat mereka untuk sampai ke ladang Kalau gak seandainya kami kerjalahan nih pak apa yang kami harapkan Ini disebutkan utalindung perasaanku ini udah duluan ada orang daripada utalindung nih pak Walaupun cuaca hujan yang tidak mendukung seperti ini Tapi raskin harus didistribusikan Karena beras untuk lakai ini sudah mengendap disini lebih dari setahun Sungai ini adalah akses satu-satunya menuju ke desa Kepala Telake Ini lagi surut Kalau lagi pasang kedalamannya bisa mencapai hampir 3 meter Kabupaten Gayo Luwes memang terletak di gugusan pegunungan Bukit Barisan Jajaran gunung yang membentang dari ujung utara hingga ujung selatan Aceh Dataran tinggi lebih dari seribu meter dari permukaan laut ini seharusnya bisa mensejahterakan warga yang tinggal disana 90 persen warga di Kecamatan Putri Betung membuka lahan pertanian di sekitar perkampungan Tepat di bawah Gunung Luweser Jalan utama menuju ladang sudah cukup memadai Namun saya dan Marlina memilih berjalan kaki Hingga akhirnya kami tiba di bibir sungai Kami harus menyeberang namun saya tidak melihat adanya jembatan Hanya ada seutas kawat yang diikat ke pohon hingga keseberang Ini bahkan tidak terlihat seperti jembatan Di mana manusia bisa menyeberang Lumpe adalah sebutan warga setempat untuk jembatan ini Bagi saya jembatan kawat ini lebih mirip wahana outporn dibanding sebuah jembatan penyeberangan Saya tak melihat raut wajah takut di wajah tiga orang ibu ini Mereka melangkahkan kaki ke atas kawat layaknya di jalan biasa saja Tak butuh waktu lama para ibu ini sudah sampai di seberang Giliran saya pun tiba Serius nek ini bu? Ini berangnya? Lumpe ini hanya terbuat dari kawat Lima utas kawat sebagai pegangan dan hanya tiga utas kawat sebagai bijakan Tiga Seutas kawat ini memang cukup tebal Namun tetap saja tidak cukup lebar bagi kaki manusia Lubinnya merasa banget goyang-goyang Bayangnya, karena arus sungainya deras, tapi katanya ini gak ada apa-apanya. Kalau musim hujan, arusnya bisa lebih deras dan ketinggian airnya bisa mencapai mata kaki, sekitar 3 meter. Tapi walaupun bahaya, mau gak mau warga harus lewat sini. Karena ini adalah akses paling dekat mereka untuk sampai ke ladang. Butung Ubu! Sebenarnya, di sepanjang kecamatan Putri Betung terdapat beberapa jembatan penyeberangan menuju ladang warga. Beberapa sudah berbentuk jembatan yang layak walaupun masih terbuat dari papan kayu seadanya. Namun umumnya masih berbentuk seperti ini. Semua dibuat dari hasil kerjasama warga untuk mempermudah mereka mencari nafkah. Lebar sungai bisa mencapai lebih dari 10 meter. Kami harus sangat hati-hati saat melangkah. Di tengah sungai, kaki saya sempat gemetar. Namun akhirnya, saya bisa juga sampai keseberang dengan selamat. Sampai juga akhirnya. Ya ampun, Bu. Tidak seperti ibu-ibu ini, saya meminta waktu sejenak untuk mengambil nafas dan menghilangkan gemetar pada kaki saya. Pernah nggak sih, Bu, warga sini minta ke pemerintah, bisa minta bantuan, bikin jembatan? Pernah. Terus gimana tanggapan? Katanya sini kan taman nasional, belum bisa bantu jembatan kayak gitu. Harus melewati jembatan ini lah, setiap harinya. Sudah pernah jatuh, gitu. Pernah jatuh? Iya. Tapi sudah pernah jatuh pun harus diberanikan lah, karena keburnya kan sudah seberang, gitu. Jatuhnya kayak gimana, Bu? Akhirnya terpreset lah, ke bawah, gitu. Sampai luka-luka parah gitu? Iya, luka lah, sampai tiga bulan nggak bisa berusaha. Tiga bulan harus di rumah? Harus di rumah. Ladang warga memang berada di seberang sungai. Dan ternyata, kawasan ladang ini berada di dalam lingkup Taman Nasional. Kini saya baru paham, mengapa jembatan layak tak pernah bisa dibuat di desa ini. Aturan kawasan Taman Nasional melarang pembangunannya. Kondisinya menjadi serba salah. Hutan wajib dan harus dilindungi, namun disinilah warga juga harus mencari nafkah kehidupan. Butiran-butiran kemiri di ladang telah menanti. Disinilah tempat warga bekerja. Masing-masing warga maksimal membuka satu hektare ladang. Pekerjaan memanen tidak sulit. Wanitalah yang selalu mengerjakannya. Kami hanya perlu memungut biji-biji rempah ini yang sudah jatuh ke tanah. Bentuknya yang bulat dan berwarna kehitaman, membuatnya hampir mirip dengan batu. Kemiri yang sudah terkumpul kemudian dimasukkan ke dalam karung. Pundi-pundi uang warga ini pun siap diangkut ke rumah. Namun memikul karung tidak mungkin dikerjakan oleh wanita. Dari sini biasanya pekerjaan beralih kepada para lelaki. Mereka lah yang akan memikul karung-karung hasil kerja istri-istrinya. Lagi-lagi lumpe menjadi tantangan tersendiri bagi warga. Terlebih ketika mereka harus memikul beban kemiri yang tidak ringan. Hari ini saya mengikuti Pak Imam dan keluarganya untuk mengambil nirah aren. Biasanya sambil menunggu bunga mekar, warga menggoyang-goyangkan pohon. Mereka percaya dengan begini air yang dihasilkan nanti bisa melimpah. Air aren biasanya ditampung ke dalam bambu dan dibiarkan seharian. Jika sudah penuh, barulah bambu diambil dan diganti dengan yang masih kosong. Dan sekali ambil, biasanya petani mendapatkan satu bambu penuh air aren. Satu bambu ini bisa setara dengan 10 liter. Air nirah kemudian dimasak selama 5 jam hingga mengental dan berwarna kecoklatan. Jika sudah mengental, adonan nirah biasanya langsung dicetak menjadi gula aren. Nah kalau disini gula aren dicetaknya pakai rembege terbuat dari bambu. Satu rembege ini harganya biasanya Rp2.000. Tapi bisa kapan aja naik atau turun. Tapi kalau paling mahal itu berapa harganya? Rp3.000. Rp3.000 paling mahal. Harga gula aren lumayan tinggi di pasar, sementara modal pengolahannya nyaris tidak ada. Tak salah jika aren disebut sebagai penyelamat warga saat musim pacaklik di ladang. Tapi katanya disini putar nimung ya Pak? Iya, iya. Berarti sebenarnya warga juga enggak punya lahan untuk bertani ya Pak ya? Ya enggak. Ini ya cuma lahan untuk kebun cuman. Ini pun secara kebetulan masih lebih pakai ya. Kalau untuk sawah enggak ada. Hari ini saya berencana mengikuti patroli polisi hutan yang akan turun ke lapangan. Setiap patroli kelompok dibagi menjadi delapan orang. Masing-masing kelompok sudah memiliki target operasi. Perambahan hutan seringkali terjadi. Kebanyakan dilakukan semata-mata hanya untuk membuka lahan pertanian. Kasus penebangan pohon ilegal masih jarang ditemui di daerah ini. Kali ini kami sudah memiliki lokasi sasaran yang sejak beberapa minggu lalu sudah memulai aksinya. Lokasinya tidak jauh dari jalan utama. Tepatnya di kaki gunung. Dari sinilah kami harus jalan kaki menaiki bukit. Target kami berada di pertengahan bukit dengan kemiringan sekitar 30 derajat. Tiba di lokasi saya pun menyadari betapa mirisnya drama Taman Nasional ini. Pulauan pohon ditebang untuk kemudian ditanam tumbuhan yang bisa menghasilkan uang. Karena kawasan pemukiman warga di sini dikelilingi oleh pegunungan jadi medan yang cukup terjal. Dan ini seharusnya sudah menjadi kawasan hutan lindung. Tapi dimanfaatkan oleh warga sebagai ladang. Nah ini yang baru dibuka. Sekarang kita mau cari tahu siapa pemilik ladang ini. Ternyata patroli yang sedang kami laksanakan sudah terdengar oleh pelaku. Dia sudah terlanjur melarikan diri ke dalam hutan. Padahal para petugas tidak akan melayangkan saksi yang berat. Mereka hanya ingin memberikan peringatan kepada pelaku. Setelah tiga kali peringatan tidak digubris, barulah hukuman bisa diberikan. Tapi kenapa warga lebih milih ke sini ya Pak? Mungkin pertama bisa jadi warga tidak tahu dan tidak punya lahan. Dan tidak tahu bahwa ini kawasan hutan. Karena dengan alasan mungkin pal batas. Batas-batas kawasan itu. Belum jelas. Sudah hilang atau tidak jelas lagi. Kalau di peta jelas. Ya itu mungkin suatu kelemahan atau sebagai aparat kehutanan dalam mensosialisasi batas-batas kawasan hutan. Ternyata kurangnya pengetahuan warga tentang batasan hutan lindung memang diakui masih kurang. Tidak hanya pelaku yang kabur saja yang menjadi sasaran patroli kali ini. Tidak jauh dari lokasi target kami mendapati dua orang petani. Ternyata ini adalah ladang mereka yang sudah lima tahun lamanya dimanfaatkan mencari uang. Demi menghindari suasana tegang kami pun berdiskusi di pondok. Daripada tidak ada kan. Terpaksa kami bukakan lahan untuk mencari kehidupan ke Pak. Kalau misalnya kayak bapak kan. Sudah jelas. Kan tiap bulannya pasti ada. Kalau kami ini kalau tidak seandainya kami kerja lahan ini Pak. Apa yang kami harapkan. Sebelum ini disebutkan hutan lindung. Perasaanku ini sudah duluan ada orang daripada hutan lindung ini Pak. Walaupun cuaca hujan yang tidak mendukung seperti ini. Tapi raskin harus didistribusikan. Karena beras untuk lakaian ini sudah mengendap di sini lebih dari setahun. Tim Indonesia Aku kali ini akan mengikuti perjalanan pendistribusian raskin ke salah satu daerah paling terpencil di Kabupaten Pasar, Kalimantan Tibor. Walaupun cuaca hujan yang tidak mendukung seperti ini. Tapi raskin harus didistribusikan. Karena beras untuk lakaian ini sudah mengendap di sini lebih dari setahun. Dari Januari tahun kemarin. Dan pada hari ini kami harus menyampaikannya kepada warga. Ikuti terus perjalanan kami. Udah siap nih? Bang. Tidak ada angkutan umum khusus untuk menuju ke desa Kepala Telake. Kabarnya hanya motor trail atau motor modifikasi yang bisa sampai ke sana. Tidak banyak beras yang bisa kami bawa. Maksimal tiga beras di atas satu motor. Di bawah guyuran hujan, kami pun berangkat. Dari rumah Kepala Desa, jarak yang harus kami tempuh sekitar 80 km. Mengawali perjalanan, jalan asfal menyambut kami. Satu jam kemudian, roda motor mulai memasuki jalan tanah. Jalan ini termasuk parah untuk sebuah akses keluar masuk kebidaraan di perkampungan warga. Di pertengahan jalan, kami bertemu beberapa truk pengangkut sawit. Tidak jarang dari mereka yang terjebak di lumpur dan hanya berdiam diri menunggu bantuan datang. Rute kali ini memang sangat panjang. Bagaimana tidak? Ada sembilan desa yang harus kami lewati di sepanjang jalur ini. Dan jalan seakan seperti tidak berujung dengan kondisi rusak seperti ini. Roda-roda motor segera bersahabat dengan bergelombangnya jalan, namun tidak dengan badan saya. Cukup dua jam berada di atas motor saja, sudah membuat badan saya terasa remun. Beberapa kali kami harus berhenti, dan mengumpulkan tenaga. Namun konon, ini belum ada apa-apanya. Masih banyak rintangan yang lebih parah di depan. Rombongan saya kali ini sudah sangat terbiasa dengan medan di sini. Mereka sudah mengetahui celah jalan ini. Namun, saya sepertinya tidak akan sanggup jika harus keluar masuk desa secara rutin dengan akses jalan seperti ini. Setelah empat jam menarik gas motor, tibalah kami di sungai Tiwau. Sungai ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pengguna jalan menuju desa Kepala Telake. Sungai ini kadang surut, kadang pasang. Beruntung, kali ini keadaannya sedang bersahabat. Hingga bisa kami seberangi. Satu persatu motor menyeberang, dan dasar yang licin membuat motor sulit maju. Kami pun harus saling membantu agar segera bisa sampai keseberang. Tak terbayangkan bagi saya melihat keluarga yang membawa anak-anak. Faktor kebiasaan juga membuat anak-anak tidak rewel. Perjalanan ini sepertinya sudah sangat biasa bagi mereka. Lebar sungai ini mencapai 7 meter. Saat ini kedalamannya hanya sekitar 40 sentimeter. Namun, arus yang cukup deras terkadang membuat gas motor tidak kuat melewati sungai dengan lebar 7 meter ini. Tidak hanya motornya yang dikhawatirkan. Beras yang ada di atas motor juga menjadi basah. Ya pemirsa, seperti inilah perjuangannya. Sungai ini adalah akses satu-satunya menuju ke desa Kepala Telake. Ini lagi surut. Kalau lagi pasang, kedalamannya bisa mencapai hampir 3 meter. Dan kalau sungai ini banjir, raskin mau tidak mau harus diseberangkan dengan perahu. Aman semuanya. Butuh waktu satu jam untuk menyeberangkan semua motor rombongan kami dengan selamat. Kali ini, keadaan motor baik-baik saja. Air yang merendam sebagian badan motor tidak terlalu berpengaruh untuk mematikan mesinnya. Setelah beberapa menit mengambil nafas, kami pun melanjutkan perjalanan. Sungai Tiwau menandakan bahwa kami sudah 50 kilometer membelah jalan. 30 kilometer lagi, desa Kepala Telake menunggu. Selepas sungai, jalan justru semakin parah. Tumpukan tanah liat dan genangan air selalu bisa membuat motor terjebak. Kalau sudah begini, motor pun harus ditarik agar lolos dari lumpur. Tidak terhitung berapa motor yang menjadi korban. Beruntung, kami bisa mengatasi berbagai hambatan hingga kami tidak harus merasakan menginap di jalan. Menginap di perjalanan adalah ritual wajib warga saat jua capur. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 8 jam, kami akhirnya sampai di desa Kepala Telake. Tiba di desa Kepala Telake, beras untuk rakyat miskin yang kami bawa tidak langsung dibagikan ke warga. Beras harus melalui penggilingan ulang. Ruangan sebesar 4x3 meter inilah tempatnya. Proses ini selalu dilakukan aparat desa sebelum menyalurkan raskin ke warganya. Kualitas beras yang memang tidak begitu bagus, tambah tidak layak setelah mengendap selama lebih dari setahun di rumah Kepala Desa. Tanpa memegang, beras pun sudah terlihat tidak bagus karena banyak dihinggapi kutu. Seperti baru memanen padi, putiran-putiran beras subsidi ini dimasukkan ke dalam mesin penggiling. Sedikit demi sedikit beras keluar dari bawah mesin. Inilah hasil gilingannya. Ampas hasil gilingan turut memenuhi wadah. Jumlah beras yang kami bawa dari rumah Kepala Desa adalah 12 karung. Kali ini semua diproses kembali agar lebih layak diberikan warga. Di giling-giling ini inisiatif siapa Pak? Apa warganya yang tidak mau terima kalau langsung dikasih? Warga yang tidak terima kalau langsung kan, karena kan beras sudah lama kan, sudah setahun. Warganya tidak mau terima kalau langsung gitu? Harus digiling dulu? Harus digiling dulu, kan kita buang dulu kutu-kutunya ini kan. Satu persatu karung diisi kembali dengan beras hasil gilingan. Sebenarnya ada 20 kepala keluarga yang terdaftar berhak mendapatkan raskin. Dalam artian, seharusnya ada 20 karung beras saat ini. Namun kemarin, kami hanya bisa membawa 12 karung saja terkendala akses. Pemirsa ini bedanya beras yang belum digiling dan sudah digiling. Yang belum digiling warnanya lebih kuning, banyak antah dan kutunya. Sedangkan yang sudah digiling warnanya lebih putih dan kelihatannya lebih bersih. Beras yang sudah digiling dibagi rata ke dalam karung. Ketika karung terisi penuh, satu persatu ditimbang kembali. Bobot 15 kg per karung pastilah berkurang karena digiling. Sebagian beras yang tidak bagus telah menjadi ampas. Benar saja, total beban 180 kg beras yang kami bawa hanya menjadi 119 kg saja. 11 kg hilang menjadi debu dan ampas. Tapi ini lebih baik dibandingkan warga harus mengkonsumsinya dengan kualitas yang tidak bagus. Kini beras siap diberikan ke masing-masing warga. Di belayai pertemuan desa, warga dipanggil untuk berkumpul mengambil jatahnya masing-masing. Meskipun hanya 20 kepala keluarga yang terdaftar mendapatkan raskin, namun desa kepala telakai membuat kebijakan sendiri. Yaitu, beras dibagikan secara merata ke seluruh warga. Hari ini tidak semua warga bisa berkumpul. Sebagian dari mereka masih bekerja di ladang dan sebagian laki bekerja di luar desa. Hanya pulang satu bulan sekali. Satu persatu nama warga dipanggil. Masing-masing kepala keluarga mendapatkan jatah 8 kg berdasarkan perhitungan total hasil penggilingan. Kalau kita ini gerahkan untuk mereka mengambil sendiri secara khusus, ya tentunya kita juga terkendala ke masalah biaya angkut. Masalah protes warga ada, Pak. Ada. Tidak ada warga yang protes. Cuma tidak ada warga yang kenapa sih beras ini tidak diangkut. Atau harus diangkut tanggal sekian, hari sekian, tidak ada. Karena mereka juga menyadari dengan kondisi kami yang seperti ini. Sebenarnya mayoritas warga desa kepala telaki merupakan petani. Mereka juga menanam padi sendiri. Namun, beras hasil bertani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan bahkan untuk 6 bulan. Pasalnya, masing-masing kepala keluarga hanya membuka lahan pertanian maksimal 2 hektare. Tidak terlalu besar dibandingkan betapa luasnya lahan yang ada di sekeliling. Namun, jika membuka lahan pertanian terlalu lebar, warga mengaku tidak akan sanggup mengurusnya. Karena mereka tidak menggunakan mesin. Saya ikut pulang dengan salah satu warga, Ibu Dingan. Wanita paruhbaya ini adalah seorang petani. Ia menanam padi untuk dikonsumsi sendiri dan sayur-sayuran untuk dijual di perkampungan. Setelah panen, warga seperti Ibu Dingan selalu menyimpan berasnya untuk beberapa bulan ke depan hingga musim tanam kembali. Biasanya dalam setahun, warga bisa dua kali panen jika cuaca bagus. Namun setahun terakhir, cuaca tidak menentu membuat banyak beras gagal panen. Alhasil, kali ini Budingan hanya mempunyai stok beras untuk lima bulan ke depan yang harus dibagi keempat anggota keluarganya. Baginya, jatah Raskin sangat membantu. Gak cukup emang? Gak cukup. Kok bisa? Bukan di sini lahannya besar? Iya, banyak hamanya. Banyak hamanya? Iya. Kesusahan akibat akses jalan bukan hanya dirasahkan warga penanti Raskin dan petugas pendistribusinya. Kesehatan juga kadang menjadi keluhan warga. Pelaksanaan kegiatan kesehatan seperti posyandu sering terhambat. Memang ada satu bidan yang menetap di sini, namun peralatan hanya seadanya. Seharusnya anak-anak rutin mendapatkan imunisasi melalui posyandu setiap bulannya. Namun, sudah setahun lebih tidak ada tanda-tanda kedatangan tim medis yang lebih lengkap. Sehingga, bidan dan warga setempat hanya bisa melakukan inisiatif mengadakan posyandu seadanya. Selama ini mereka hanya sebatas menimbang berat badan dan mengukur tinggi anak. Entah hingga kapan, keadaan ini terus dirasakan warga. Ada satu pertanyaan besar yang tidak terjawab. Kemana kah anggaran biaya angkut yang telah diberikan pemerintah kabupaten untuk mendistribusikan raskin ke daerah terpencil? Sementara di sisi lain, Kepala Desa Kebingungan memikirkan cara mengangkut berasnya ke desa-desa. Semoga, segalanya segera menjadi baik di Kepala Talake. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!